Ya, karena kita tahu bahwasannya BINOMO ini tidak terdaftar OJK, benar, itu benar sekali, dan BINOMO itu tidak resmi di Indonesia alias ILE. Penyidik badan reserse kriminal, Bares Krim, Mabes Polri menjatuhalkan pemeriksaan Vanessa Kong, pacar dari tersangka kasus perjudian bergedok investasi Indrakens. Selain itu, polisi juga akan memeriksa ibu dari Vanessa. Selasa penyidik di tipis siber akan periksa dua saksi yaitu atas nama inisial RT dan VK, kata Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko Senin kemarin, tanggal 7 Maret tahun 2022. Vanessa dan ibunya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Indra. Pria yang kerap memamerkan harta kekayaannya di media sosial itu telah menjadi tersangka dalam kasus perjudian bergedok investasi melalui platform BINOMO. Selain itu, Indra juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang TPPU plus penipuan. Polisi menyatakan telah memeriksa 16 saksi dalam kasus ini. Gatot tak memperinci dalam kapasitas apa Vanessa Kong dan ibunya diperiksa. Namun, dia memastikan penyidik masih mendalami kasus ini serta melacak aset milik Indrakens dengan memeriksa pihak-pihak yang diduga mendapat aliran dana dari tersangka. Sebelumnya penyidik telah mengantongi daftar sejumlah aset milik Indrakens yang akan disita untuk kepentingan pemulihan kerugian korban. Sebagaimana diatur dalam pasal mengenai tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejumlah aset pria yang bernama asli Indra Kesuma itu diantaranya, mobil listrik Tesla Model 3 dan Ferrari tipe California keluaran tahun 2012, sebuah rumah mewah senilai Rp6 miliar di Deli Serdang, satu unit rumah di Medan senilai kurang lebih Rp1,7 miliar. Serta satu unit lainnya di wilayah Tangerang. Penyidik juga menemukan satu apartemen milik Indra di Medan serta empat buah rekening yang disebut menyimpan dana hingga puluhan miliar rupiah. Indra dilaporkan ke bares krim Mabes Polri oleh sejumlah korban platform Binomo. Mereka merasa telah tertipu oleh pria yang mendapat julukan Crazy Rich Medan tersebut setelah terbujuk ikut dalam platform Binomo. Ya, karena kita tahu bahwasannya Binomo ini tidak terdeftar OJK. Benar, itu benar sekali. Dan Binomo itu tidak resmi di Indonesia alias illegal.